Terpajar saya belum kemana-mana ya? Oh iya kemana-mana, tadi katanya masih buka tempat ya? Masih betar, kalau sepuluh saya pulang, kalau saya pulang kan gak ada buka. Gak ada bikaman ini ya? Kalau begini bolehnya pengen nyanyi. Oh boleh, bolehnya pengen nyanyi. Boleh nanti kita bikin konten khusus buat pamer nyanyi ya? Nah, kali mungkin saya boleh bawa kita ya? Boleh bawa sambil podcast. Hai semuanya BC, kembali lagi di Bekarus Talk, podcastnya Bia Cukai Pekan Baru. Jadi hari ini kita bakal bincang-bincang santai di podcastnya Bia Cukai Pekan Baru bersama saya, Amiran Giana Sutyon. Dan tentunya narasumber kita yang luar biasa hari ini, ada seseorang nih guys. Dia merupakan salah satu kepala seksi. Dan tahun lalu, kalau gak salah, dinobatkan sebagai pegawai pria favorit deh. Pada penasaran kan, sobat BC? Ini dia bawa Pak, Mei Hari Sumerna. Yeay! Halo. Bukan semuanya, it's siang ya ini ya? Iya bener Pak, siang Pak. Siang semuanya. Pak men, apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik saja. Gimana Pak? Agak capek sedikit. Agak capek sedikit Pak. Jadi makannya agak. Agak baik. Bukannya abis makan makin semangat ya Pak harusnya? Semangat sih, cuma karena banyak, karena kan bunuhnya agak capek. Oh gitu Pak. Oh iya, Pak men, hari ini statusnya WFO atau FH? Saya WFO. WFO Pak. Udah kemarin, gimana Pak? Udah terbiasa belum sama situasi kayak gini? Ada WFO, WFH? Ya, mau gak mau sih. Tapi saya nikmatin sih. Nikmatin ya Pak? Nikmatin ya Pak? Nikmatin ya, bisa lebih lama. Oh iya, Alhamdulillah. Bener banget Pak. Nah, sobat BC semuanya. Karena mungkin pada belum kenal, lu sama Pak Mei mungkin ada yang pengen tau Pak Mei lebih deket Pak. Karena katanya kan... Tentang saya juga. Kayaknya masih ada sih Pak yang belum. Jadi untuk itu, langsung aja Pak Mei. Kita persilahkan Pak Mei untuk perkenalan. Silahkan Pak Mei. Terima kasih Pak Mei atas kesempatannya. Untuk... kesempatan, sekalipun hubungan saya ya. Memang ada yang disayangkan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sayang sih Pak. Ini saya akan memperkenalkan. Jadi nama saya, nama nih. Akhirnya sih, Mei Hari Sulana. Iya Pak. Nah kok deh, bergawaian namanya sama. Oh sama Pak. Kirain beda Pak. Sama ya Pak ya. Saya di BC itu, dari tahun 2000. Wow, itu saya udah lahir loh Pak. Masa sih? Iya. Betul juga saya ya. Tapi gak apa. Gak apa. Ada yang begitu ada dari saya. Tapi saya gak mau nyebutin. Oke, kita harusnya nyebutin ya Pak ya. Ada di ruang lagi. Ada di ruang lagi. Aduh. Sudah jadi tetangga. Oke. Jadi tahun 2000 saya masuk BC. Setelah saya dari Stam. Saya di Tuan Jepang 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 Jepang. Terus tahun 1997. Terus tahun 2000. Ini kita bahas apanya? Perjalanan kaya saya. Gak bisa sih Pak. Nanti mungkin teman-teman bisa follow Instagramnya Pak Ame aja lah. Nanti ngelain-lain. Instagramnya gak ada. Oh gak ada ya Pak? Facebook. Ini cuma follow sama BC aja. Oh kalau BC-BC makan baru aja lah. Mungkin ini Pak. Sekarang bapak di BC makan baru tuh. Kan temenya udah sebutin kepala seksi. Kepala seksi apa ya Pak? Saya ini kepala seksi kepatuhan internal. Waduh. Kepatuhan internal. Loh kenapa? Enggak gitu. Biasanya gitu sih Pak. Sempat BC di rumah. Mungkin kalau dengan kepatuhan internal. Agak. Takut gitu ya. Gitu ya Pak. Gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Tapi Pak Ame beda sih kayak ya. Keren gimana? Gitu ya. Gitu ya. Pak Ame auranya beda gitu Pak. Jadi gak merasa berjarak lah. Sepertinya. Bukan awal anak kasih itu. Bukan. Biasanya di pekan baru itu dari tahun 2017. 2017. Sopatnya bulan akhirnya. Berarti bulan depan udah berapa tahun Pak? Dua bulan lagi ya 4 tahun. 4 tahun. Masih mau dilanjut Pak? Boleh. Boleh. Mudahkan kalau ada keberatan. Kalau ada keberatan ya Pak. Sama yang di rumah juga. Gak akan siap-siap. Oh iya siap Pak. Biar udah yang terbaik aja ya Pak ya. Nah itu dia tadi teman-teman. Sobat BC. Pak Mei ini akan jadi naruh sumber kita hari ini. Tapi temanya tentang apa? Sebelum kita ketahuan Pak. Jadi Pak Memang gak main games sama Mira. Oh boleh? Jadi gamesnya ini. Game saya? Enggak sih Pak. Kayaknya Bapak gak kalian suka sepertinya. Masih. Gamesnya ini namanya jawab cepat Pak Mei. Jadi nanti Mira bakal ngasih dua pilihan ke Pak Mei. Jadi Sobat BC juga mungkin bisa nanti kira-kira ngebak jawaban apa ya yang dikasih Pak Mei. Dan Pak Mei langsung jawab cepat kalau bisa. Kalau cepat. Harus cepat banget. Tidak boleh juga. Tidak boleh. Langsung jawab. Siap. Pak Mei siap? Agak terdekat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa nanti ada itunya enggak? Gak apa-apa. Buat Pak Mei khusus gak apa-apa Pak. Gak apa-apa Pak. Mau gimana pun. Mau agak delay juga dikit boleh lah. Mira maafin aja. Ini gak ada penasaran ya gak Pak? Gak apa-apa Pak. Oke Pak Mei siap? Siap. Oke. Pak Mei pilih bandara atau pelabuhan? Saya pilih pelabuhan. Tantor atau lapangan? Sekarang itu aja. Oke. Kursa atau layan? Kursa. Pelawanan atau pengawasan? Pelayanan. Terakhir nih Pak cukup berani. Integritas atau soliditas? Ini gak boleh mikir ya? Gak boleh. Ya integritas. Wah luar biasa. Yeay. Gak baik banget Pak. Itu doang. Nah. Karena berumah sama games kita tadi Pak. Dan jawaban Pak Mei bilang tadi soal integritas. Itu sama banget sih Pak. Sama tema kita hari ini. Nah. Buat teman-teman soal BC di rumah. Kita hari ini akan bahas tentang integritas. Khususnya program pengawatan integritas. Jadi kita bertanya pada orang yang tepat. Pak Mei selalu pengawasannya juga. Dan nanti akan sepertinya jadi role model ya Pak. Janganlah. Ya. Siap. Sebelum masuk ke pertanyaan apa itu program pengawatan integritas ini. Mirah ingin tahu nih Pak. Makna integritas sendiri bagi Pak Mei. Setelah aku nanti mungkin. Atau saat ini juga. Yang jadi role model untuk program itu apa sih Pak? Integritas. Ya sebenarnya mungkin ya hampir semuanya kita udah selalu jadi sesuatu atau nilai-nilai yang pertama kali di ucapkan itu. Yang harus dirasakan itu yang integritas. Buat saya sendiri ya integritas itu ya fondasi lah ya kalau tidak apa sebagai bangunan. Itu fondasinya. Jadi suatu bangunan tanpa fondasi yang kuat pasti akan gak akan bertahan lama. Walaupun bentuknya. Lalu luar kelihatan bagus. Larnanya. Terus desainnya. Cuman kalau tanpa fondasi yang kuat ya otomatis ya gak akan bisa bertahan lama. Setuju. Nah integritas itu buat saya fondasi dari ya apapun apa kita bukan. Gak cuma sebagai soal pegawai ya tapi juga sebagai berbagai perang kita. Entah itu di rumah, entah itu di lingkungan rumah tinggal kita. Setuju banget Pak Mei. Integritas ini selalu dikedepankan ya. Di dalam hal apapun itu juga sering ada orang-orang plus juga bilang. Pasti mereka hal poin utama itu integritas ya Pak. Bukan cuma buat kita kegaya aja. Nah tadi kita bahas soal program integritas Pak. Untuk program integritas ini maksudnya gimana Pak? Mungkin bisa dijelasin buat saya baca di rumah. Program pengelolaan integritas. Iya program pengelolaan integritas. Ini memang program sebenarnya programnya baru. Tapi sebenarnya ini pelanjutan. Jadi memang integritas itu sebenarnya lupa sesuatu yang baru juga. Iya. Mungkin teman-teman seperti yang ini ada teman-teman yang lain. Begitu masuk biaya cukai pun selalu yang dikandalkan integritas. Nah program penguatan integritas ini latar belakangnya sebenarnya ini program lanjutan dari programnya reformasi kewabinan dan cukai. Oh program reformasi kewabinan dan cukai. Jadi tahun 2017 itu kita ada KRK 361. Ini juga tentang program reformasi kewabinan dan cukai. Di situ ada 19 inisiatif strategis. Cuma program itu berakhir tahun 2020 kemarin. Berakhir tahun 2020 itu kan apa Pak? Kalau boleh tahu singkat saya. Karena dirasa sudah cukup atau mungkin berdikembangkan lagi kayak mungkin program ini? Iya. Jadi di PMK ini memang dicatakan itu sebagai log map. Cetak birunya bahwa sebagai satu institusi yang dia cukai itu harus punya landasan kegiatan yang jelas. Landasan awal pertama dalam program reformasi itu ya ditargetkan memang sampai tahun 2022. Oh tahun 2022. Makanya nanti program selanjutnya ini kita sedang menyusun satu konsep jalanan KMK yang baru. Salah satu yang paling diketetankan dari konsep yang baru ini, dari program reformasi kewabinan dan cukai yang baru ini. Ya paling awal itu ya ditargetasnya yang harus kita menaik. Ya kalau kita bilang tadi ya kondisi ya? Ya kondisinya. Jadi kondisinya ya kita kebuat lagi. Benar satu juta. Nah atas latar belakang itulah maka diterbitkan S.N.05 S.N.O.B.C tahun 2021 main. Yang intinya kita membangun lagi suatu fondasi reformasi kewabinan dan sebagai yaitu pegangan kita untuk latar reformasi yang lain. Ya karena program reformasi yang baru ini ada 4 tema ya. Ya ya. Jadi peralatan integritas, kemudian pengawasan dan daya yang efektif, kemudian pembelian fasilitasi, Berat-gerakan penerbangan yang optimal. Dan ketika program itu kalau tidak didasarkan dengan integritas yang kuat ya mungkin tidak bisa efektif. Memangnya pembela kita sangat tersen sekali dengan integritas ini. Maka SE ini intinya ingin menciptakan satu lingkungan. Kondisi kondisi sistem yang baru diterbitkan. Di mana integritas itu mau gak mau nantinya akan terdentuk dengan sendirinya dengan lingkungan yang didukung oleh lingkungan. Lingkungan. Lingkungan ini lah yang kita bangun. Bangun. Gak cuman lingkungan kantor kita aja, lingkungan sekitar kita, lingkungan punggungan dasar kita, lingkungan sekitar kita juga kita coba ngajak ikut untuk berkonsert aktif. Karena bagaimanapun kita kan selalu menyaruh, kalau kita sendiri berusaha bagus tapi ternyata dari ala itu gak mendukung, ya otomatis kita juga gak bisa laksimal. Berarti seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini merupakan langkah dari bayi cukai sendiri ya. Kita sering bikin tagline bayi cukai lebih baik, bayi cukai lebih baik, dan mungkin salah satunya ini Pak. Ya, reformasi kolei cukai, dan mungkin mendapatkan empat poin yang Bapak sampaikan tadi juga. Nah, berhubungan karena tadi integritas itu juga merupakan suatu fondasi dan sikap ya Pak ya, tentunya kan mengharapkan konsistensi kan dari itu. Jadi, menurut kami ada gak sih Pak, cara agar kita bisa konsisten nih buat berintegritas dimanapun dan bapankun? Nah, makanya pimpinan mungkin melihat integritas itu kan memang mungkin kadarnya gini ya, ada kadang-kadang naik gitu, kadang-kadang belum. Nah, dari program reformasi operasi yang lalu, memang hasilnya juga sudah terlihat cukup jelas ya, dengan tangan baik. Di mana kita tahun 2019 itu berhasil berada pada posisi kedua dari survei integritas yang dipasangkan dengan KPK. Ya, itu bukan cuma instansi biaya cukai juga kan Pak, tapi kelihatan ya? Nah, atas kita, saya tahu pastinya cuma kita 40 instansi, baik itu pendang maupun mengawal instansi pemerintah pusat yang dianggai, dan kita ada diberikan kedua. Dari kedua? Karena kita waktu itu 88,19 kalau gak salah ya. Kemudian, tapi tahun berikutnya, pesayangnya kita mengawal penurunan. Oh, betul. Sebetul. Nah, mungkin ini jadi pertimbangan pemerintahan juga bahwa integritas itu gak cuma harus dicampai, tapi ini harus dicampai. Iya, harus dicampai. Ini sudah sangat baik. Sebenarnya, beberapa tahun belakangan ini, mungkin pihak luar tentang pengguna jasa yang saya beritahu dengan kita, kita menilai perubahan hasil dari reformasi bioperasi kita itu sudah sangat baik. Sudah terasa, Pak Pak? Ini terlihat dari berbagai survei yang dilaksanakan. Kalau di data saya, ini ada beberapa survei yang dilaksanakan. Jadi, dari survei, eh, pertama dari survei kepuasa pengguna layanan, ini yang dilaksanakan oleh KMQ. Kemudian, tahun 2019 kita itu ada di angka 4,61 dari skala lima. Skala lima. Kemudian, tahun 2020 meningkat. 45,62. Kemudian, di survei integritas atas tugas layanan kita, ini juga meningkat dari tahun 2019 itu 4,25. Kemudian, tahun 2020 4,45. Oh. Dan yang terakhir, yang memang mungkin kita laksanakan itu survei kepuasa pengguna jasa. Nah, ini ini memperkenal. Ini memperkenal diri, tapi yang melaksanakan bukan kita. Tapi, yang terakhir, biasanya kita kerjasama dengan beberapa kegunaan tinggi ya. Betul, saya. Ini, eh, peningkatannya juga juga signifikan. Dari tahun 2019 itu kita 4,21, kemudian tahun 2020 4,6 lagi. Dari data-data ini memang pihak secara pasang-papa kita melihat memang pandangan pihak luar itu memang sudah lebih baik. Cuma sayangnya, disini ternyata selain itu masih ada ternyata pelanggaran yang tercatat dilakukan. Ya ini jadi apa ya memang kalau di balik balonan memang sudah bagus. Kondensi bagus, kemudian orang luar melihat ini biaya-biaya itu suatu balonan yang indah. Cuma perbaikannya sudah terlihat. Cuma masih adanya pegawai yang melakukan pelanggaran ini kan menjadi satu ancaman terhadap fondasi kita. Kita yang udah mungkin baik ya. Sudah baik ya, gimana pun kalau digerogotin telan-telan ya satu pegawai yang buat sekalipun tapi akan takut. Nah ini fakta bahwa masih adanya pelanggaran ini lah yang menggerakkan pembinaan bahwa jenis 3 atas itu nggak boleh berhenti. Harus-harus kita tingkatkan lagi walaupun kita tahun 2013 lalu itu pun menjadi salah satu concern pertama ya. Sebenarnya tahun 2021 ini kita buat lagi, kita lanjutkan lagi bahkan secara masif kita akan mencoba mencegahkan satu lindungan dan sistem pengundangnya. Dan itu diperkuat dengan, dibikin aturannya tadi ya Pak ada SE 05 tadi ya. Dan ini Pak, poin apa aja sih sebenarnya Pak yang ditekankan di program pengawatan integritas yang kali ini? Yang saat ini dikandang. Milih di SE 05 itu ada 8 poin, poin ya program ya. Program pengawatan integritas itu, dan ini sifatnya, apa ya, bergenjang dan menjadi suatu lingkungan yang, kalau secara gaes besarnya, Sebenarnya, outcome-nya nanti akan tercipta suatu lingkungan yang benar-benar kondusif secara untuk peningkatan kita. Jadi, kalau misalnya sekarang gini, di satu kantor misalnya ada orang yang sangat berintegritas, dia sangat menjaga integritasnya, sangat menjaga masalah baik. Cuma, kalau tidak didukung dengan lingkungan yang bagus, ya ini, bisa goya, dia akan sedikit terpengaruhi, Atau, kalau tidak, dia akan bahasa tidak didukung. Ya benar. Di SE 05 ini, pimpinan mencoba segala ketahap dan dalam berita tadi, menciptakan dari sistem yang utamanya dulu nih. Jadi, di program-program yang pertama itu, kita pengelakukan kembali sikap dasar. Sikap dasar. Jadi, IPT itu pribadinya dulu ya. Ya, kita, kita, di IPT itu sudah ada sikap dasar yang cukup jujur tadi ya. Koresang, loyal, dan inisiatif dan proyektif dan jujur. Itu kita coba, apa, maksudkan lagi, kita ingatkan lagi secara berulang-ulang secara pegawai bahwa, BNP itu punya loh sikap, sikap yang harus menjadi nilai yang ditanamkan dengan sebuah pegawai. Kita ingatkan lagi. Untuk membangun pribadi ya Pak, kayak menyedarkan para pegawai bahwa ini harusnya dibiliki sama semua pegawai, betul? Betul. Ini identitas kita. Iya identitas kita. Ini kalau nggak ada yang klik jujur tadi, ya bukan juga ya. Iya benar. Ini diingatkan lagi. Ini loh kita sudah punya. Itu awalnya. Awalnya itu. Ini loh awalnya kita memperkuat lagi. Iya. Tepatnya satu kan. Itu rupa-rakaan. Problem kedua, dari kepimpinan. Jadi ada namanya kompitmen dan kepimpinan. Jadi setelah diingatkan, kalau dicotohkan nih. Wah sepenuhnya. Kan biasanya anak itu kalau cuma dibilangin dengan murid itu ya cuman. Iya lah. Lewak aja ya. Tapi kalau sudah melihat tulannya. Misalnya kalau anak itu suruh. Kalau mau sholat. Wapakun. Ya kalau cuman ngelakuinnya aja. Tentu-tentu dia itu. Tapi kita lihat. Ada bapaknya. Ya sholat. Terus diajak. Terus diajak. Terus diajak. Terus diajak. Akan terbawa. Ini juga. Jadi. Memang. Perhantim Pinang ini ya sangat. Sangat fika. Sangat fika. Jadi dibangun. Ya pimpinannya harus. Buat komitifan juga. Dan harus menunjukkan juga. Ini baru jadi keladang. Benar. Hanya. Di program ini. Pimpinan harus sangat kelibat. Untuk. Harus. Enggak cuma menjadi. Enggak cuma jadi. Pihak yang. Memerintahkan tadi. Sebagai orang model. Iya. Memang. Harus. Harus. Menjadi keladang. Menyakitnya. Betul. Pegawai kan akan selalu melihat pimpinannya. Gimana ya dia akan ikut. Itu. Yang kedua. Yang ketiga. Itu. Kita ketakan. några. Kita ketakan. Kita ketakan. Betulkimana ya. Terjadinya bahkan orang yang tahit kita. Kita ketakan. Kita ketakan. Ceh-tehnya itu dimana. Ya. Kalau tadi. Ya. Kita kembali lagi. Kedalkan rumah. Ya. Kemana sih. Lubang-lubang. Yang harus kita. Animals. Yang harus kita. Kita ketai. Kita ketakan. kita catat, kita atensi dimana aja yang entah itu secara kondisinya memang seperti itu atau memang rawan pegawai itu menciptakan kondisi yang menciptakan kondisinya itu kita ketatkan, setelah diketatkan yang tempat itu kita ada check and balance akar pegawai pengawasan akar pegawai sendiri, jadi kita libatkan semua, teman-teman itu ya saling mengingatkan kalau itu, ya kalau ada melihat ada pelanggaran ya jangan cuma di bumi, cuma kita ingatkan, kita tegur kita kan satu keluarga, kantor ini kalau ada satu saja yang membuat salah, otomatis yang tercemar itu ya semuanya ya ibarat kita naik rahu ya, kalau ada satu orang yang membuat lubang ya yang menjadi korban berban semuanya itu ya, ya saya ditangkap jadi, kita coba libatkan semua komponen di organisasi ini ya, atas pegawai sendiri ya yang yang satu ruangan satu kosan sesuatu bagian yang ibaratkan lah coba saling menyertakan jadi interaksinya emang saling mendukung saling mendukung meningkatkan integritas tadi ya baik di luar, di dalam ataupun di luar kantor itu gitu, jadi kita libatkan semua jangan cuma ini tugasnya KI ya saya sebagai KI yang mengingatkan tapi ya ya kan KI itu kalau di kantor kita kan ini terpat atas mungkin kita bisa menuju semuanya terus kemudian pengguna itu terlalu jauh ini kita butuh bantuan dari itu yang keempat terus yang kelima ya setelah kita ingatkan kita kasih contoh kita tutupin celahnya terus ya kita lakukan utalan kecegahannya juga jadi kalau tadi udah kita berkembang tangan kita tutup kita betulin lah itu lupang-lupang yang ada kita tiga nah kalau sudah kita tiga tapi masih ada pelanggaran juga harus ada penindakannya harus harus jelas ya ya kalau ada pelanggaran ya maksudnya apa harus ada kita sudah punya punya kan namanya tutus-tutus apa penindakan tadi ya ada penindakan tiga ada apa namanya itu menunjukkan bahwa penegakan integritas ini itu ada korda yang jelas gitu ya setiap setiap penindakan setiap pelanggaran pasti harus ada konsekuensi mereka harus terima itu terutama soal integritas ini itu tapi memang kita lebih meningkatkan keupayaan pencegahan tadi ya bagaimanapun kita nggak mau ya ada kejadian yang kita inginkan ya selain selain nama baik ya otomatis kalau ada orang yang melanggar itu kan istrinya gini ya siapapun pegawai yang melanggar itu kan bagian dari kita keluarga kita kita nggak mau kalau memang bisa kita cegar ya ya kita kita kedepankan itu makanya yang teman-teman tadi saling support saling support tadi mungkin kalau pimpinan mengawasannya tapi kalau misalnya di rumah kita berpuasan ini kalau tujuan tadi dikuatkan pribadinya ya pak jadi bisa saling mengingatkan itu itu yang ke kelima kelima kemudian yang yang tenang kita katanyakan juga terutamanya untuk negatifikasi dan antikorupsi kita ya kita sebarkan lah semangat peningkatan negatifasi itu ke pihak lain yaitu ke biasa kita atau ke masyarakat jadi mereka tahu kita ini gak main-main ini dalam upaya peningkatan integritas kita punya area jelas punya sistem yang kita bangun dengan jelas untuk tujuan yang jelas jadi ya orang yang tadinya melihat dan dan menilai mungkin yang tadi ya kita sudah cukup bagus ya melihat dengan jelas upaya kita mempertahankan nilai yang baik tadi konsistensi kita tadi buat tetap integritas yang baik betul jadi akan terlihat bahwa kita itu selalu berupaya ini berubaya ini berubaya ini berubaya ini kemudian masih ada dua lagi kemudian 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 terlalu terlalu dikembangkan kemudian terlalu jelas itu akan lebih melihat ke pastian setiap bayangan kita berikan apakah apakah ada biaya yang diperlukan terus prosesnya dan di lain-lain tadi, berapa lama juga sekepastian ya Pak, itu bukan transparansi dari client dan pecahayaan kita jadi kita coba menciptakan sistem disini, ya beberapa kantor juga sudah menciptakan sistem seperti itu misalnya penggunaan jasa itu bisa memantau secara pasti proses ini sangat penting, anda tidak disalahgunakan juga ini sama mungkin ada pihak yang memaknya mencari celah buat itu, produknya transparan semuanya ya mesti akan itu mendukung apa untuk kembangan integritas tadi, transparansi yang nomor 7 Pak, yang ke-8 nah yang ke-akhir, monitoring dan evaluasinya, kita pantau terus, ya suatu program sebagai sebagus apapun kalau tidak kita, tidak kita monitoring, ya mungkin akan jalan di tempat, ya Manef ini, ya namanya jadi satu komponen yang menentukan juga, apakah suatu program itu bisa terjalan pada jahunya dan sesuai dengan paket yang sudah ditangkan, ya nanti setiap bulan program ini akan selalu dipinyal jadi kelihatan-lata ada progresnya ya sih, apa perubahannya ya sih iya kan di program ini kita ada rencana aksi ya, kita ingin ngapain aja, misalnya ada rencana buat kapanya medsos, terus kita mengundang jasa dengan monasih itu kan ketahuan, sudah kita lakukan atau belum benar-benar kita laksainya atau cuma tertulis aja ya itu yang kita jaga ya, kita ingin program ini sudah berjalan sesuai dengan yang ditandikan nanti Pak, buat mewujudkan program ini kan tentunya kita harus juga di kondisi sekarang sebenarnya seperti apa ingat ingin tahu nih pak, dari pandangan bapak selaku KI yang mengawasi terutama ya, hal apapun itu terutama yang berkaitan dengan integritas, untuk di kantor kita sendiri, gimana sih pak kondisinya sekarang? ya secara umum, saya melihat ya, dekator kita dan di udara cukai umumnya ya, khususnya dekator kita itu ya sudah, sudah cukup baik lah, cukup baik, mungkin sudah sangat baik malah ya saya melihat dari sampai saat ini, kita temen-temen tahun 2021 ini kita sama sekali belum pernah menerima pengaduan dari program jasa atau dari masyarakat kami berbicik dari program baru pak ya Allah, ini yang kita berterima syukur ini yang merupakan, apa ya ya, gambarannya nyata ya, bahwa ya ya, alhamdulillah selama ini ya, temen-temen kita atau kalau kita cukai, kita akan bawa japan itu ya mungkin tidak, tidak pernah mengecewakan pengaduan jasa terus tidak pernah membuat keberadaan yang sejauh ini terhadap integritas karena kan, saat ini kita sudah, sudah ada beberapa, apa namanya saluran, penanduan, penanduan, penanduan di sana buat organisasi atau taurik, ya yang mungkin secara ini tidak bisa kita pantau ya, masuk pantau, misalnya Pak ya, ini tetap bukan saluran penanduan kita ada Sipuma, dan ada WRA yang bisa di sosial media, WhatsApp, Instagram, Facebook kita juga di WRA, kita juga pasang mengecewakan pengaduan, tangan Pantaksana, dan saat-saat ini ya, biar pada satu gul ini saya cukup, cukup bantah lah nah, ini Pak, berkaitan, karena kita tadi was itu juga dan mungkin ya, agak berleceng gel, tapi tiap lagi nanti Pak Pak Bapak sebutin tadi, soal Sipuma ya itu salah satu wadah buat pengaduan sebenarnya kan mungkin, Alhamdulillah nggak ada nih tahun ini Pak Tapi untuk pengaduan di sebuah mas sendiri, gimana sih Pak? Apakah terjamin kalau sandainya ada orang yang kerahasiaan gitu Pak? Kalau sandainya ada orang atau mungkin pengaduan di jasa atau pegawai itu sendiri yang merasa ada pelanggaran integritas di sekitarnya. Mungkin bisa jelasin Pak gimana sebenarnya? Oke, baik Pak. Memang mungkin ya ada pihak yang kalau kita lakukan pengaduan itu takut ya. Takut. Ya kalau istilah lapangan itu bisa baliklah. Iya, itu Pak. Kalau sangat naik, itu bisa ketawa. Nah nanti terjalan kalah, ya Pak. Di sistem Sipuma kita yang mengelola itu enggak cuma kita. Enggak internal kontor, dari 3 kembali. Jadi Sipuma itu nanti juga dihebatkan dari kantor pusat yang ada juga. Jadi artinya ada di sana. Dan bisa sangat dijamin kelas ya. Sangat dijamin ya Pak. Sangat terkena dengan Sipuma. Betul. Jadi ya kalau ada mungkin Sobat Pinci ada yang pernah melihat ada pelanggaran. Ada pelanggaran. Ada pelanggaran. Tapi jangan beragung. Itu kami jamin. Kami akan jaga rahasianya. Karena kami pun dalam menindaklanjuti segala gitu ya. Laktanya sudah ada SOP-nya. Sudah jelas ya Pak. Sudah tidak. Sudah bisa dibuat main-main lagi. Atau di tahap-tahap itu enggak bisa. Itu enggak bisa. Dan ini tahapan-tahap penyelesaianya ini sangat-sangat dipakai oleh penyelesaian kita di intanglah pusat. Sebelah tak jauh sih. Sebelah tak cepat kita mengenal langjutinya. Sudah sejauh bakal pemakanannya. Terus hasilnya bagaimana itu sangat konsen di titang otologis. Jadi enggak bisa dibayangin dengan internal kita gitu ya Pak ya. Karena ada yang ngalas dari pusat langsung. Ya saya sendiri juga selalu ditantau gitu. Saya selalu ditantau di sini. Ada juga yang mengatasi. Jadi ya sistem kerja kita sudah berhasil. SOP-nya sudah ada. Sudah tidak bisa dibagi main-main-main-main. Jadi kalau ada pelanuan atau apa. Kita akan. Sebisa mungkin ya. Ya itu SOP-BC. Berarti kelihatan banget. Memang belai cukai ini memang berusaha untuk menegakkan integritas tadi ya Pak Mei. Nah kita kembali ke program pengelolaan integritas tadi. Sebenarnya Pak manfaat apa nih. Yang akan diperoleh atau yang kita harapkan untuk implementasi dari program pengelolaan integritas ini Pak. Ya akhirnya targetnya sangat jelas ya. Kita PP6 itu memimpinkan. Ya cukai itu menjadi satu organisasi yang dipercaya masyarakat. Dan nilai-nilai di mata publik itu ya. Dengan program ini diharapkan. Ya tadi. Harapkan ada satu lingkungan. Yang memang. Misalkan menjadi integritas. Dimana jadi akhirnya siapapun yang. Yang lakukan. Yang lakukan kegiatan. Yang lakukan cukai. Yang lakukan peraksi. Yang lakukan kekoordinasi. Ya nggak usah khawatir. Takut dipersulit. Takut diminta. Ini itu. Gak man. Jadi kalau kita datang ke. Ke satu bank. Misalkan ini saya datang. Kita kan akan sangat senang. Dilayani dengan gelas. Gitu kan. Dibutakan. 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 Dibutakan senyuman. Kemudian. Kita percaya bahwa. Kalau kita menampung di bank itu. Juga. Lebih aman. Jadi lingkungan itu. Yang. Yang membuat nyaman. Siapapun yang ada di dalam. Tidak cuma penggunaan jasa. Tidak cuma stabil. Tapi pegawai sendiri juga. Cukup nyaman. Sangat nyaman. Sangat nyaman. Di tempat yang tepat ya Pak. Di tempat yang tepat. Ya. Tapi pegawai ini kan. Butuh. Butuh tempat yang nyaman juga. Buat bisa. Ya. Menghasilkan. Suatu kinerja. Atau kinerja yang. Kalau dibuat. Itu yang pencobaan. Yang pencobaan. Nah. Setuju banget Pak Mekan. Karena untuk kegiatan. Program. Apa penegakan integritas. Ini kan. Pastinya dibutuhkan. Teram dari semua orang. Pak. Bukan cuma Bapak aja. Setelah penawasan. Atau Mira aja. Atau sebuah DC. Ibu. Ibu. Harus ada gerakan. Dari semuanya Pak. Nah. Sebenarnya. Apa sih Pak Mekan. Langkah konkret. Apa aja. Yang bisa dilakukan. Mungkin. Kayak pegawai Mira ini. Nanti. Yang bakal dilaksanakan ini. Dan teman-teman. Di rumah sebuah DC juga. Hal seperti apa. Yang bisa dilakukan. Untuk ikut serta. Di program pengelolaan integritas. Pengelolaan integritas ini Pak. Jadi Pak Mekan. Nanti. Kita akan siapkan. Satu. Namanya. Agen. Agen integritas. Agen integritas. Kita pilih. Dari teman-teman juga nih. Yang. Kita harapkan. Menjadi model. Buat pegawai lain. Yang. Yang artinya. Akan. Secara aktif. Penglihatan. Mengajak. Mencontohkan. Iya. Teman-teman. Semua. Untuk. Ini loh. Integritas itu. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa nih. Jangan ditinggal. Jangan di. Jangan disembunyikan. Dimana pun. Kita ada. Apalagi kalau. Sekali bersih. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Kalau kita statusnya. Sudah. Pegawai biaya. Tidak cukai. Dengan. Atau. Tanpa seakan. Itu akan kellikan. Ya. Kalau kita malem. Keluar. Misalnya. Ngopi-ngopi. Terus. Tiba-tiba. kita melakukan satu tindakan yang menganggara-nganggara, menganggara-nganggara, menganggara-nganggara atau puji begitu tahu, wah, yang tadi itu pegawai juga ya walaupun pada saat itu dia tidak pakai seragam, dia juga menjadi persoing agen integritasnya yang akan berkesan tapi ya, selain itu yang dilakannya juga pas, misalnya mengingatkan tadi kalau ada teman yang melanggar, ingatkan sekali tidak bisa diingatkan, ingatkan lebih keras bisa juga, bisa disampaikan ke pimpinan atau disampaikan langsung ke saya untuk kita buat satu langkah awal maksudnya jangan sampai program yang lancar pelanggar ini berita lebih jauh sebisa mungkin sebelum pelanggarannya membuat satu kerusakan yang yang lebih parah, ya kita juga karena, ya walaupun memang tadi ada instrumen untuk penegakan hukuman disitu jadi bisa mungkin tidak sampai, dari awal kita harus sudah bisa mencegah itu kalau dari awal kita sudah bisa cegang, ya otomatis tidak akan sampai ke sana jangan akan sampai, tugas kita akan jadi keberingan perusakan yang sedikit, terus langsung kita perbaiki ya akan mudah dari bagian mudah dan musuh jadi teman-teman saya harapkan, ya tadi yang paling mudah itu, ya menyiapkan teman-teman per dekat yang dulu entah itu saat ruangan, entah itu saat kosan ke rumah, ya foto pemain, lalu ya saling, ya saling, ya apa namanya, secara informal ya ke dekatannya mungkin akan lebih nyaman kalau teman-teman, kalau pimpinan kan bikin sedikit cakung ke sejan kalau teman-teman dekatnya sudah meninggalkan ya juga akan mengasak kalau ada satu niat buat lakukan pelanggaran tapi kalau teman-teman dekatnya sudah meninggalkan dan bisa mencegah itu, ya apa? jadi jadi gaya tak, misalnya pengen ini tapi teman saya jadi gaya tak, saya juga dan itu aktif, aktif untuk mempublikasikan juga kebunan jasa jadi tiap pegawai biaya cukai itu kan agen apa ya, agen informasi ya iya agen informasi apapun yang dilakukan itu, ya tiap pegawai harus bisa menyampaikan itu kebunan-kebunan kebunan sekitar enggak cuma kebunan jasa kalau misalnya bukti di jalan terus ada petangga yang nanya-nanya itu aja nampain itu tipe-tipe jadilah apa sih? kan gue harus bisa stigma biaya cukai mungkin yang masih ada di masyarakat lihat bahwa kalau biaya cukai itu pasti rumahnya 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 smartphone-nya pak biasanya ya ini ya gak salah lah orang menilai yang masih masih seperti itu cuman ya tugas pegawai petugai sendiri menjelaskan kalaupun memang ada pegawai yang betul yang punya rumah bagus ya itu bukan bukan hasilnya kan karena memang ya ini setelah terbuka ya teknologi itu sudah sangat memadai ya kalau cekadar untuk hidup layak itu ya misalnya cukup misalnya cukup dan untuk punya motor 2 ya kira masih bisa bisa disicil bisa disicil bisa disicil ya gitu jadi sebenarnya teman-teman itu jadi jadi pihak yang ya sekilapapun perangnya ya kita harapkan ikut serba kutaktif nah luar biasa ya sobat BC tadi benar seperti MEGI SE 05 tadi itu sebenarnya dari 1 sampai 7 tadi sudah sangat jelas Bapak yang kita harapkan untuk program kerajaan integritas ini sendiri dan nantinya kita harapkan mudah-mudahan ini bisa terwujud dan bisa lancarkan dengan baik ya Pak terakhir kalau ingin questions statement dari Pak May mungkin pesan buat sobat BC atau pegawai-pegawai BC juga khususnya kalau kembang-pegawai BC tentang menegakkan integritas Pak oke terima kasih jadi udah stick closing aja ya iya terasa emang terasa nggak terasa aja boleh saya ketik saya menikmati iya saya menikmati jadi terima kasih Mbak Mila kami terima kasih atas kesempatan yang berikan pada saya untuk menyampaikan salah satu program program utama ya kalau tentang pembinaan kita bagaimana pembinaan kita sangat concern sangat berusaha untuk mewujudkan satu bangunan yang bagus yang mudah buat fondasi yang kuat tentunya COVID-19 pimpinan ini nggak akan bisa berhasil berhasil saya selesai dengan baik dukungan dari semua pihak tidak cuma dari pegawai dari sobat PC mengenai jasa saya saya berkegiatan berkursi mengenai jukai saya sangat mengharapkan dukungannya juga nih kerjasamanya nah kita sama-sama menciptakan lingkungan ini jangan lupa juga mengingatkan juga kalau mengingatkan 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 kalau memang diwarna-warna tiketnya sama waktu mungkin dirasa belum maksimal atau berlaku perasaan jangan segan-segan untuk menyampaikan kepada kami seluruhnya sudah ada di Bezos sudah sudah disampaikan ada saluran mau untuk kritik saran atau aduan sudah silahkan disampaikan secara terbuka atau kirim apa WA yang tanpa nama pun tidak apa-apa tapi sebisa mungkin informasinya itu akur dan mohon juga untuk para pengguna jasa sobat PC yang mana pun dalam kegiatan juga saya jadi pihak yang mendukung nih jangan jangan malah jangan malah underestimate atau melanjutkan ya saya betul dukungan lah jadi di lapangan itu saya sangat mengharapkan para pengguna jasa itu juga punya anjil yang besar ya kalau ada sesuatu yang kira-kira akan rupanya sendiri kita kita coba selebihnya mungkin kita kita kemudian buat teman-teman pegawai PC saya dengan kenangan hati sangat mengharapkan kita di hubungan partisipasi aktif aktif yang saling mengingatkan saling menjaga kita ini satu keluarga kita kita tidak kita kegiatan bersosialisasi ini jadi sesuatu yang lebih aman di kita kita di dimana pun kita hidup di satu atap yang satan kita bisa saling nukur saling nukur kita akan kondisi yang nyaman bagi wah luar biasa tepuk tangan tutup oleh hehehe terima kasih banyak kami untuk mungkin ada mau berbincang dengan Sobat Beci yang ada di rumah dan podcast kita hari ini sangat luar biasa Pak Merah sangat nyaman gak berasa Pak Merah mungkin lain kali bisa lagi ya Pak boleh boleh saya belum kemana-mana ya tadi katanya masih buta kan Pak masih buta setelah saya pulang kalau saya pulang kan gak ada gak ada mikrofon begini ya kalau begini bolehnya pengen nyanyi bolehnya pengen nyanyi boleh nanti kita bikin konten khusus buat Pak Merah nyanyi ya nah kali mungkin saya boleh dibawa kita ya boleh dibawa sambil podcast hehehe oke Sampai Beci yang di rumah terima kasih juga udah nonton podcast Abekaru Talks jadi jangan lupa di like di subscribe dan juga di share dan tetap tegakkan integritas dimana pun kalau diberapa terima kasih terima kasih terima kasih